Ekuitas merek Proses pengelolaan ini dibagi menjadi 4 langkah Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan perencanaan merek Di sini kita harus tahu merek apa yang mau kita representasikan Dan positioning seperti apa yang mau kita tampilkan Jadi di sini kita melihat dari perspektif konsumen Merek-merek seperti apa sih yang disupain konsumen Mulai dari packagingnya, kemudian dari nama, warna yang menarik Dan packaging, seperti itu Kemudian langkah yang kedua yaitu mendesain dan mengimplementasikan program pemasaran merek Kalau pertama yang harus dilakukan adalah memilih elemen-elemen dari merek itu Agar melentuk identitas produk Contohnya seperti nama, kemudian website, kemudian kemasan, slogan, dan karakter Setelah kita memilih elemen-elemen yang sesuai Hal yang terpenting yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan elemen-elemen tersebut kepada konsumen Caranya yaitu dengan aplikasi melalui program pemasaran Contohnya tanya, misalkan dari segi harga Kita bisa lihat maskapai air Asia itu Identik dengan penerbangan yang terjangkau dari segi harganya Kemudian dari segi logo Kita bisa melihat juga adanya warna dominan yang digunakan Garuda Air Lens Yaitu hijau kebiruan Sedangkan kalau kita lihat untuk Lion Air Dia menggunakan warna merah Langkah yang ketiga yaitu mengukur dan menginterpretasikan kinerja merek Jadi pada tahap ini kita mengevaluasi pengaruh dari program pemasaran terhadap tingkat awareness dari konsumen Apakah program pemasarannya itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan Memberikan hasil yang efektif bagi konsumen Kemudian pengevaluasian ini bisa kita lakukan Dengan cara kita mengumpulkan input maupun masukan dari konsumen secara survei rutin Langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan mempertahankan ekuitas merek Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah mendefinisikan rancangan merek Jadi kita disini menyeleksi strategi-strategi mana dan cara-cara dari program marketing itu sendiri Mana sih yang berkontribusi secara efektif Kalau misalnya tidak berkontribusi secara efektif Kita tidak perlu mengaplikasikannya untuk next time Kemudian untuk mengembangkan ekuitas merek kita juga perlu melakukan adjustment Seperti yang kita tahu tipe konsumen itu berbeda-beda satu sama lain Oleh karena itu dalam penyampaian merek kita harus menyesuaikan dengan budaya, experience, view and fear, dan target pattern Selamat menikmati